Intro Hari ini itu benar 276 Masai berdirinya Kraton Surakarta Diningrat Nah seperti yang lalu-lalu kita mengadakan upacara ini Sebetulnya upacara ini sendiri baru dimulai rutin di tangga 17 surak itu setelah reformasi Karena sebelumnya selalu pakai patokan yang setelah kita cari bukti-bukti Sejarah itu ternyata jatuhnya itu tanggal 20 Februari Nah tanggal 20 Februari itu tanggal 17 surak Tapi waktu itu yang dipakai selalu tanggal 20 Februari jadi masehinya Sementara Kraton ini kan semua tata cara upacara itu memakai hitungan kalender Jawa Karena ini Kraton kan terus hanya Mataram Yang mana Mataram itu sendiri kagungan atau mempunyai penanggalan sendiri Yang diosa oleh Sinuun Sultan Agung Adi Prabu Hanyokrokusumo Jadi Raja Mataram yang ketiga itu Nah itu lestari di Kraton Surakarta Diningrat Tadi juga disebutkan bahwa setelah adanya maklumat dari susunan Pakubono 12 ada semacam hutang pada pemerintah bisa dijelaskan lagi Ya di risalah BPUPKI Ini kan BPUPKI ini kan sangat-sangat menentukan berdirinya Republik ini Karena disitu terjadi kesetakatan-kesetakatan dari Kraton-Kraton yang 250 itu di Nusantara Ini enggak pernah lagi dibuka oleh pemerintah Indonesia Dilupakan Janjana negoro itu terdiri dari siapa Terus siapa di dalamnya itu tidak pernah di ngerteni mana Nah ini kan satu Apa ya Ditinggalkan begitu saja Dikianati gitu loh 250 ini dikhianati dengan tanpa dipikir lagi Ditinggal begitu saja Melaku berhujudur mawan pemerintahan ini Sementara Isinya Justru Beliau-beliau ini yang Bersepakat mendirukan Republik ini Dilupakan Ditinggalkan begitu saja Itu Jadi Kalau ingin ketahuan Dan ingin Sebetulnya negara ini seperti apa Itu Itu ya Risalah BPUPKI ini Dibuka lagi Karena pada waktu itu Negaranya Republik Indonesia Sudah berdiri Wilayahnya mana Itu adalah Delapan provinsi dan Dua daerah istimewa Itu Baru setelah itu Berkumpul-berkumpul lagi Tambah-tambah-tambah lagi Termasuk akan Menanyakan atau mengingatkan Ketika Presiden Dukarno Pernah mengatakan Kalau waktunya Memungkinkan Daerah istimewa Yukarakarta Akan dikembalikan Apa seperti itu Ya itu kan di PP16 Kan ada Itu Baring SD Tahun 46 itu Ya Busti Mungkin bisa diriakan Sejarahnya Berdiniakatan Setelah karta Ya Atun kurangkarta Diningrat itu Jadi Kalau tanggal 17 Februari Masai Itu Boyongannya Boyongannya Dari Katosuro Menuju Desa Solo Setelah Tiga hari Baru Sama Pak Kutbomo Kedua Dikumumkan Malau Desa Solo Kealih Dagi Negoro Surakarta Hati Diningrat Jadi Berdirinya Berarti Tanggal 17 Februari Tanggal 20 Februari Itu Dan itu Kita Sebagai Apa ya Kerabat Sendiri Waktu itu Sebenarnya Sudah Sepakat Dan Bersama-sama Dengan Pemda Surakarta Untuk mencari Tanggal Yang Benar Itu Tanggal Berapa Itu Dari Lima Naskah Yang Kita Temukan Itu Tiga Itu Menyampaikan Bahwa 20 Februari Kalau Masai Gitu Itu Ini Kenapa Tidak Dilakukan Malah Pas Itu Selesai Bahwa Ini Tanggal 17 Februari Surak Meletus Bekeran Reformasi Itu Teratang Ngobong-ngobongan Itu Tapi Bagi Orang Sekarang Mungkin Itu Tidak 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 Gandeng Tidak Tapi Kita Sebagai Masyarakat Yang Masih Menjalankan Spiritual Jawa Ya Itu Mesti Gunakan Batuk Tetap Batuk Tidak 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 Tidak